Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, mantiga Kabupaten Banjar menggelar pelepasan dan perpisahan siswa kelas 12 diisi berbagai pertunjukan ekstra kulikuler sekolah. Selain itu juga dirangkai dengan penyerahan sembako untuk keluarga prasejahtera dan para orangtua siswa serta masyarakat di lingkungan sekolah. Dimulai dari pertunjukan ekstra kulikuler sekolah seperti rudat, paskibra, dan pentas senilainya dilakukan sendiri oleh para siswa Madrasa Aliyah Negeri 3 Kabupaten Banjar saat gelaran pelepasan dan perpisahan siswa kelas 12 di sekolahnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 16 Gambut. Menurut Kepala Madrasa Aliyah Negeri 3 Banjar, Abdurrahman, tahun ini pihaknya meluluskan 144 siswa yang sebagiannya sudah ada diterima di perguruan tinggi melalui jalur undangan dan prestasi. Ini insya Allah yang lulus sebanyak 144 siswa dan sebagian juga Alhamdulillah sudah diterima di perguruan tinggi lewat jalur undangan dan prestasi. Kepada para siswa yang lulus, Abdurrahman mengharapkan agar mampu meneruskan pendidikannya dan terus semangat dalam menuntut ilmu serta jangan lupa dengan tempat bersekolah di samping cerdas dan memiliki ahlakul karimah. Rijali Apandi, Banjar TV Momen pelepasan dan perpisahan siswa kelas 12 Madrasa Aliyah Negeri 3 Kabupaten Banjar juga dirangkai dengan penyerahan sembako untuk keluarga prasejahtera, para orang tua siswa serta masyarakat di lingkungan sekolah. Penyerahan sembako diawali Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Kadwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan Pajirianur Subhi. Dilanjutkan penyerahan santunan kepada anak yatim dari Panti Asuhan Darul Ihsan diserahkan Kepala Seksi Pendidikan Madrasa Kantor Kemenak Kabupaten Banjar, Saban Hudi. Berbagai sembangan tersebut berasal dari para siswa yang telah menyisihkan sebagian rezekinya bertujuan memberi pembelajaran rasa empati terhadap sesama untuk saling berbagi. Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Madrasa Aliyah Negeri 3 Kabupaten Banjar Abdurrahman kepada Banjar TV. Penyampaian sembako dari siswa untuk keluarga prasajara juga insya Allah nanti disampaikan juga santunan untuk anak yatim yang mana itu adalah dari siswa alumus dari siswa pas tiga pada tahun ini. Tujuannya apa Pak Munggu? Tentu pada kegiatan perpisahan ini diselipkan kegiatan baksos dibantuan sempako untuk yang tidak mampu dan santunan bagi anak yatim untuk memberikan pembelajaran bagi kita rasa empati kepada sesama membantu pada sesama sehingga alhamdulillah dari kegiatan perpisahan ini mereka sisihkan untuk mereka yang tidak mampu. Harapannya kegiatan bakti sosial ini memberi manfaat kepada masyarakat dan para anak panti asuhan tersebut. Rika Leapan di Bancar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.